Yo, hey guys, it's Mike, so let's go All right, all right, all right Baik lagi di pertolongan Mbak Siti atau karir mode Dan sudah tinggal 2 race lagi Yaitu Las Vegas dan Abu Dhabi Gue udah gak sabar, udah nyelesain Dan kita lanjut ke next karir yang mana Livery-nya udah semua, nanti livery 2024 temen-temen ya Mode-nya udah ready Jadi ya, 2 race dulu Tapi sabar, kita selesain dulu temen-temen Dan ya Kita akan lihat bagaimana Mbak Siti akan berakhir Dan kita sekarang ada di posisi 7 Driver standing Dengan selisih 26 poin Dengan Carlos Sainz temen-temen Jadi kemungkinan kita bisa nyalip Carlos Sainz ya 2 race sih Kecil kemungkinan tapi ada ya Dan juga, nanti gue lihat, nanti gue tunjukin Dan juga kita juga standingnya di Konstruktor itu P4 Yang mana di ke P3-nya jauh banget P5-nya gak terlalu jauh sih Ada sekitar 79 poin Itu bukanlah poin yang jauh Tapi sisa 2 race sih Kayaknya udah gak mungkin dikejar lagi Sama Aston Martin ya Jadi kita harusnya udah clock P4 Untuk ke P3-nya udah gak mungkin Karena selisihnya 200 lebih gitu ya Jadi, atau 200-an ya Terima kasih banyak yang sudah menonton Yang udah selalu ngikutin karirnya Mbak Siti Yang walaupun awalnya sama Ken-Ken Tapi nanti tenang aja Ken-Ken akan kembali Di Apa namanya My Team Yang mana akan menggantikan Mode atau karir mode ini Sebagai upload daily gue Yang mana karir mode ini Akan bergeser nantinya Menjadi live streaming Setiap hari Selasa Jadi Senin nanti F1 Manager aja Selasa, karir Mbak Siti Rabu, ACC Atau LFM Atau apapun itu Itu aja infonya Langsung aja kalau gitu kita Las Vegas Tanpa berlama-lama Jangan lupa untuk like videonya Tinggal komen di bawah Share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa Jangan lupa subscribe Klik di subscribe button Tentu gue ke Setelah-setelah subscriber Tentu bisa Ini ya langsung aja Ini ya Mbak Siti Di Las Vegas Let's go Oke ini tadi ya Yang gue tunjukin temen-temen Kita P7 Dengan selisih 70 Eh Selisih 26 poin Sama Carlos Sainz Yang bisa lihat tuh Ada di Itu ya 251 sama 225 Lalu poin konstruktornya Yang udah terlalu jauh Jadi gak mungkin Dan Kita harus Seperti biasa Part at risknya ada 4 Jadi kita kelarin dulu Disini 800 Gak cukup Gak cukup Gak cukup Yaudah Sisa 75 Gak cukup Temen-temen Part at risk yang disini Masih 7 ya Gak tau nih cukup gak nih Untuk sampai nanti Di Kurang 2 risk lagi Soalnya Dan ini RND nya Udah gak ada yang bisa Naik Gak ada yang turun Temen-temen Karena semua lagi Nge-save Buat Adaptasi season depan Gitu ya Dan Kita advance aja Disini Kita dapet Weekly Resource 400 poin Tapi kayaknya gak cukup Oke kita turun ya Kalau gak salah Tapi ya sejajar lah Sama Ferrari ya It's okay Berarti masih ada yang upgrade Tipis-tipis temen-temen ya 400 kayaknya Oh ini ya Bisa nih Ada part Yang durability Oke Oke udah itu aja Kita langsung ke Rezweekan Tanpa berlama-lama Let's go Oke kita udah di Pedok Dan Seperti biasa Kita set up dulu Las Vegas ya Dan juga Gue mau nunjukin ke kalian Bahwa kita Masih punya Ada yang 0 nih Jadi kita masih bisa Pakai buat Terakhir Jadi masih lebih 1 Karena kita pernah Ambil penalty sekali Kalau gak salah inget Jadi Masih sangat bagus sekali Ini turbo charger Juga masih ada 1 Kontrol elektroniknya Yang gak ada Sama gearbox Gearboxnya udah penuh nih Gila kuning semua nih Gearboxnya bahaya Tapi 28% Paling setelah Jadi 30an persen lah ya Jadi terakhir Buat di Abu Dhabi Oke Kalau gitu Kita langsung keluar aja Guys ya Let's go Oke guys Kita lihat ya Seberapa Kencengnya Mobil khas ini Di Las Vegas Guys ya Ini pertama kali Kita menggunakan khas Di sini Let's try Oke this is it Yang lain ERSnya Zou Guan Yu 318 Kita masuk ke Last corner Menuju Main Straight Dan gue Babelast Turn 1 nya Gak dapet Apex nya Oke it's oke Gue agak lupa Breaking point nya temen-temen ya Kayaknya tadi Di 100 harusnya Oke Gak apa-apa Meraba-raba dulu 310 Piar Gasly Let's see Ini sektor yang Sedikit momok Temen-temen Gue ngeram nya Di sebelum 100 Harusnya Oke nice Cukup aman Seperti biasa Agak licin di Las Vegas Temen-temen ya Oke ini juga Agak berbahaya Di sini Sedikit early Gue ngeram nya Supaya dapet nih Apex nya Soalnya di sini Sektor nya agak Freaky banget temen-temen Harus presisi Oke manfaatin Semua line yang ada Semua track yang ada ya Mepet tembok banget Di sini kita flight out Menuju ke Kolong jembatan nih Gue ngeram nya Biasanya di jembatan ini Uh kayaknya sedikit Kena dinding tadi gue Oke Gak terlalu bagus exit nya It's okay Baru lab pertama temen-temen Kita set banker lab dulu Set time dulu aja Oke Lurusan yang sangat panjang The strip Kita lihat Kemampuan dari PU nya khas Power unit nya khas 360 60 360 360 temen-temennya Oh dan gue sedikit Bablas disitu Oke Tampaknya sedikit Ngeslide temen-temen Terlalu late breaking It's okay Kita set waktu dulu ya Kayaknya Of course gak bagus nih Gak apa-apa Bam P10 doang Gue kalah sama hulken bird guys ya Oke kita balik pit dulu guys Let's go Oke Gue udah di pit Kan bisa lihat disini Eh kenapa disini Kita turun di polisi 15 Jadi kita keluar lagi aja temen-temen ya Let's go Oke guys Kita udah paling belakang coy Gila ini Berat banget nih Sumpah Ternyata Gokil banget nih Oke let's see ya Oke gue coba naikin ke 57 nih Break bias nya Mau gak bener Tadi 5-6 gue Oke let's try Kita masuk ke turn 1 Jangan sampe terlet lagi nge-rem nya Oke dapetin apex nya Dapet sih tapi kayaknya Terlalu early Breaking nya dikit Kita lebih late lagi Aduh Gak terlalu bagus temen-temen Yang bisa liat Malah plus gue Ah iya iya yaudah Heads down Kita fokus terus Sampai di Next next corner nya Let's go Oke kita udah di district Kalian bisa liat Kita nambah 0,5 Dan Ini dia late breaking Atau breaking yang cukup Tricky ya Harus pas banget disini temen-temen Oke dapetin apex nya Good Nice Oke Sangat-sangat nice 1,3 Better jauh temen-temen ya Heads down Oke Finishin please Jebret P4 That's what i'm talking about Mate Oke kita balik ke pintu guys Oke kita masih P4 Dan kita masih punya Kesempatan sekali Keluar lagi temen-temen Jadi kita pake aja Kesempatan ini Untuk keluar Let's go Last Oke Let's go game on Kayanya semua masih pada Maunya hot lap Oke kita mulai aja temen-temen ya Let's go All or nothing Kita turun ke P7 Gila Kenceng-kenceng main disini main Kayaknya turn 1 Gue masih bisa Gue bagusin nih Turn 1 Kerennya dimana sih Anjir Oke Ini better nih 100 lebih dikit Better jauh Oke come on Oke guys Kita udah sampe di the strip Dan kalian bisa liat Kita improve 0,3 Dan ini harus bener-bener 0,4 Sekarang Tinggal Breaking kita temen-temen ya Tapi kok Erah gue ya On manis 0,4 Please 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 On manis Boom 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 Tidak improve kayaknya gue guys P9 Tapi kayaknya gara-gara gue tadi Kayaknya invalid deh gue deh Gue gak sadar guys Soalnya Merah ya Kayaknya di-shackin yang Apa namanya Shackin yang Dispire gitu ya Kayaknya disitu deh tadi deh Ayyayyay P9 Wah tadi Kalau misalnya kita nambah P0,3 Dan 0,4 Kita bisa Poll nih kayaknya Anjir kita start dari P9 Cok Yaudah lah Kayaknya kita harus Learn the hard way Kita start dari P9 It's okay Masih bisa temen-temen Aston Martin dua-duanya Di depan kita Aduh ada alat pin juga Di depan Wow Oke Kita harus kenceng nih guys Let's go Welcome to Las Vegas And for Formula 1 It's welcome back to Las Vegas No longer do we race In the Caesars Palace car park Tonight The time is right To go racing in the street So with the race Not far away from starting Here's what today's Grid rundown looks like Lewis Hamilton Lines up on pole position And it's Charles Leclerc in P2 As we continue through The rest of the grid today We have Verstappen Gasly Stroll Sainz Fernando Alonso Russell Saliba Albon Perez Ocon Bottas Norris Riccardo Sanoda Oscar Piastri Joe Sargent And Nico Hülkenberg Rounds off the grid It's almost time For those 5 red lights To go out then Let's see who can prevail today Anthony Davidson Oh yeah guys let's go Ini akan menjadi sedikit Race yang sulit ya Kayaknya di Vegas Kita agak lemah nih 5 lights And away we go Come on All or nothing mate Let's go Okay turn 1 hati-hati Kita santai dulu Round the outside Coba kali ini Alonso Oh Oh Gak ada space Kita di inside sekarang Masih Gak bisa temen-temennya Kayaknya exitnya bagus banget Alonso disini Kita masih Stay di P9 Temen-temen Di belakang ada Albon Yang pake ban medium Dengan Speed yang kayaknya cukup oke Gue coba dive Alonso disini Oke Masih side by side Kita kasih space Oke we got it Kita dapet 1 temen-temen Russell next Oh man This is a good Speed buat mbak Siti Tapi untungnya kita masih bisa ngejar Karena masih ngantri juga ini disini Lunch roll di P6 Cukup bagus Dengan ban medium Interesting tire choice Oke come on Oke udah ngilang aja Di depan Kalau kemat 8 Come on Kita harus bener-bener Bisa ngibangin nih temen-temen Di The Strip Gue agak kurang pede Somehow sama lurusan The Stripnya Gue pake wing 15 by the way Gak terlalu rendah juga Jadi Agak tricky nih Mungkin masih Lurusannya kita gak terlalu ngejar-ngejar amat ya Dengan bantuan IRS yang Gue pake sampe 40% Gak terlalu ngejar ternyata temen-temen Jadi Kita harus Santai Dan di depan ada fight Disini Russell lawan lunch roll Membuat kita On the fight juga Come on Good exit dari kita Dari mbak Siti Come on Langsung overtake Dua Lunch roll dan juga Russell Karena exit mereka jelek tadi Karena mereka battle ya Nice Membuat kita Kembali berada Ke depan 6 Di posisi ke-6 sekarang kita Oke let's go Oke let's go Kayaknya tikungan itu gue Lainnya salah ya It's okay Gue butuh contekan di depan nih temen-temen ya Gue butuh nyontek dulu Lainnya Yang di depan Oke Yang depan juga agak fight nih temen-temen Jadi lumayan buat kita Bisa sedikit mengimbangi Oke hati-hati Nice Pelan-pelan disini Hati Oke Come on manis Oke nice Physics masih Dan kita 0,5 dengan science Sektor 1 Kita purple how Interesting Kita harus simpen IRS by the way Jangan terlalu boros Oke early braking aja Aduh the stripnya Exitnya Akselerasinya kita kalah temen-temen ya Jadi gue mau gak mau harus pake IRS dikit nih Minimal-minimal Sampai dapet IRS di Lab ketiga Yang mana satu lab lagi Atau next lab ini maksudnya 0,8 Kita dilurusan menjauh dikit temen-temen ya Menjauh-menjauh dikit Jadi ini agak tricky juga buat kita Oke yang depan ngantri Nice Membuat kita Lagi-lagi bisa sedikit mengejar Exitnya jelek lagi ketahan mereka temen-temen Oke lancerol Pake ban medium Exitnya not bad juga Kita pake slipstream juga di belakangnya Carlos Sainz Bak City Come on Come on manis Coba run di outside of Carlos Sainz Masih space di inside Good Overtake lagi-lagi dari Bak City Nico Hulkenberg Passe slap Come on Come on Nico Point please Oke kita beri IRS temen-temen Let's go Kita masuk ke P5 Not bad Bak City Come on 3 lab Oke Kita masuk ke The Strip Lumayan deket Berikan dorongan pake IRS tadi Untuk mengejar akselerasi yang lambat ini temen-temen Kita berDRS Yang penting 0,5 Kita sambil liat gapnya dengan Gasly 0,533 Menjauh-menjauh dikit Dengan Ferrari yang sangat-sangat nempel di belakang dengan slipstream Nggak sangat-sangat imba disini Dan gue harus breaking early banget Karena kita pake DRS temen-temen ya Nice Come on Fight Fight Come on fight Wuh Wuh Nuh Kita harus lepas Gas No Oke Cakep Exit kita bagus Verstappen juga kesalib nih bisa Ayayayay Inside Dapet space dikit temen-temen Nice Come on Kita naik ke Posisi podium 3 Nicely done Masih di inside Verstappen Eh di outside tadi Oke Nggak apa-apa Oke Nice Lecler P1 Kenceng banget Oke Kita nggak pake IRS dulu Verstappen Mencoba untuk menyerang disini Tapi Mbak Siti juga mendapatkan Straight line speed yang nggak kalah kenceng Nicely done Oke Aduh Hamilton Satu detik No This is not good temen-temen Aduh Aduh ini udah mulai nih Udah mulai sulit nih Udah mulai sulit guys Mohon manis Aduh 1,4 Wah jelek Jelek Udah nggak ngantri guys ya Kita akan Scramble nih Fix scramble Masalahnya kita dari posisi berapa tadi guys Hmm 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 Oke Kita jadi sasaran empuk temen-temen disini Di the strip Tidak ada DRS untuk Mbak Siti Langsung disalip kiri dan kanan ya Verstappen dan Gasly Dengan sangat-sangat mudah Menyalip Mbak Siti Dan kita manfaatin slip streamnya mereka aja Temen-temen disini Mereka pastinya akan fight Yes Wheel to wheel banging Lagi-lagi Gue akan coba mendapatkan exit yang lebih bagus dari mereka Dan untuk menyalip kembali Atau tidak Ternyata nggak bisa semudah itu Exitnya not bad juga Walaupun mereka kontak tadi Oke kita manfaatin slip stream juga Around the outside Coba inside kalau gitu Oke Kita teriwide temen-temen disini Dan kayaknya Kita agak sedikit bersabar aja Karena Jangan terlalu maksain Exit mereka disini sih Yang gue Penasaran bisa kenceng banget Oke Kita not bad kali ini Pakai bantuan IRS juga Sudah terus mengejar Come on Side by side mereka temen-temen Gasly dan Verstappen Membuat Leclerc dan Hamilton Meninggalkan kita Jauh sekali Oke The strip Ban kita yang belakang Udah 25% Gue merasa di Las Vegas ini Lumayan licin temen-temen ya Temperatur kita 100 derajat 102-103 Oke IRS kita 0 temen-temen Oke Come on manis Uuu Sampe Kalian bisa liat sendiri tadi Sampe mentok tadi Top speed kita Aduh Sedikit nyentuh dinding Not good Not good Gue struggle temen-temen Bak City struggle disini Oh my god Super susah Kita feed di lab ini Kita coba Untuk terus Membuntutin mereka Karena Kalau kita membuntutin mereka Posisi podium P3 kita Masih Lumayan Kesempatannya ada Karena kan Gasly P3 tuh Tapi ya Let's see Bisa gak kita membuntutin Oke mereka battle Temen-temen di depan Yang penting mereka battle terus nih Not bad juga buat kita Untuk bisa terus Mengimbangin temen-temen ya Uuu Gasly masih bertahan Gasly lawan Verstappen loh guys ya Gue re-breakin disini Takut banget ini Tingungan yang Ngomok buat gue Temen-temen disini ya Oke Kita harus speed di lab ini So let's see Oke Kita masih berada di belakangnya Verstappen dan Gasly Verstappen baru saja Berhasil overtake Gasly temen-temen Nah kita akan Speed di lab ini Untuk ganti keban medium ya Verstappen juga pit Wuu Sengit-sengit brother Oke Oke kita pit Aduh Aduh Firstappen pit Ada Ferrari pit juga Mercedes pit Ferrari kayaknya ketahan kita ya Oke Aduh Banyak yang pit guys Aduh 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 Tadi sempet hijau Aya ya ya Kita ketahan coy Okon Kita kesalip okon di pit Mem Aduh Aduh Kita kesalip okon di pit temen-temen Oke Come on Pakai DRS Kita manfaatin Verstappen pake banhardt 3 detik depan Aduh Kayaknya udah gak bisa ngejar nih Kita ketahan tadi Di pit Kapas banget ya Kalo misalnya Padahal pit Kita udah paling Depan ya Hitungannya maksudnya gak Gak Kedua paling depan gak sih tadi kita Masih aja bisa ketahan ya Oke Let's try Untuk terus Catch up dengan okon ya 0,8 kali ini Gue harus pake IRS Untuk terus mendapatkan DRS 0,6 Nice Oke Gustav Gustav Terus Santai disini Early breaking Jangan terlalu late Oke 0,6 Kita dapet di IRS Abis ini IRS bodo amat lah Mempenting kita stay Terus di belakangnya okon guys ya Dan kali ini kayaknya Harusnya beberapa Tim bakalan pit Oke kita bisa overtake okon disini Nice Gila Ini di IRS The strip ini emang Gila banget guys ya Sangat powerful sekali Tapi tricky juga ya Oke Kalian bisa liat Sangat-sangat tricky Kita exitnya pun kalah guys ya Oke Gukur berpit Kita liat kita payah berapa nih Sektor 3 kita purple temen-temen Oke Ferrari keluar Science Science dan gasli keluar First upon berarti undercut Aduh gue kena tembok Oh my god Sedikit kena tembok tadi Oke 0,8 kita dapet di IRS Yang penting dapet di IRS guys ya Coba untuk terus stay Di Bagian papan depan ya Papan depan gak tuh Papan atas ya Gila ini sekarang Ada Alpin Ada Aston Martin Yang bisa Join the fight temen-temen ya Ini Sangat-sangat sengit Has kita juga Sedikit struggle Di lurusan Las Vegas ternyata Ini yang sulit Untuk jadi pertimbangan 0,9 Carlos Sainz Hati-hati kita hampir keluar dari di IRS Pake semua IRS yang tersisa Gue agak lock up Oke Kita dapet di IRS Yang penting Manfaatin dulu temen-temen ya Let's go Oke guys Setelah dapet di IRS Kalian bisa liat Carlos Sainz masih 1,7 di depan Gajah gue gak paham lagi How? Gila ya Kita ngejar gimana nih Ya gue cuma bisa berharap Yang depan fight parah ya Sainz, Ghastly, dan Verstappen Terus kita bisa ngejar temen-temen ya Harapannya sih seperti itu Tapi let's see aja Karena gue udah gak ada power Buat kejar mereka kayaknya Kecuali mereka fight Karena IRS kita 4% Dan belakang kita dapet di IRS juga Jadi kita sasar kumpuk doang Di Las Vegas Kayaknya emang mobil kita Ampas banget Di Vegas nih Bener-bener kalo Battle Off Straight line speed Kayaknya kita Jelek temen-temen ya Aduh Oke lah Gue coba bertahan sebisa mungkin Temen-temen ya Let's go Oke guys Kita masuk the strip Dan kali ini Kita akan jadi sasaran empuk Oleh Ocon dan Alonso Kayaknya Sebisa mungkin gue Kalaupun kesalip sama Ocon Ya Yaudah gue akan stay Di belakangnya Ocon Hopefully kita bisa dapetin DRS Untuk next trade-nya Let's go Terus stay behind Ocon Sembilan Jadi 3 lap lagi temen-temen Masuk ini 4 ya 4 lap lagi Oke guys Kita berhasil stay Di DRS-nya Ocon Ini sedikit membantu kita Let's see Of course kita bisa overtake Ocon Disini Dan kita harus overtake Mau gak mau Let's go Nice Pond manis Oke early breaking Jangan terlalu late Oke good No comas Oh 1 detik kita dengan Ocon Gue coba kabur guys ya Gue coba kabur 3 detik dengan Sainz Ocon dibattlin Alonso Di belakang Jadi not bad Kita harus Fokus untuk bertahan Di posisi ke 6 Kayaknya ini the best We can do temen-temen ya Kita tadi start di posisi ke 9 Jadi 3 posisi gain Dari mbak Siti So Ya gue rasa not bad Dengan keseragalan Kelemahan Khas Yang terpapar Jelas di Las Vegas Dan First up Tampaknya struggle Kita mendekat temen-temen Atau mereka battle keras ya C'mon Battle keras please C'mon Hard fight Hard fight Nice Woo Side by side kita liat di depan Antara First up Dengan Sainz temen-temen Oke Kita coba kejar ya Woo Oke guys Masuk Ke last lap Gue Udah berusaha untuk kejar Tapi mereka tarik-tarikan terus Pake DRS Dan mereka battle nya kurang Kurang mantap sepertinya Jadi gue Gak bisa mendekat juga Mereka fight nya kurang hard Temen-temen Tadi doang Hard fight sempet Dikit doang Tapi setelah itu Mereka Cuma Ganti-gantian posisi doang Jadi Ya gue gak bisa ngejar Dan PRS 0,9 juga di belakang Ini bahaya banget Super-super danger temen-temen Buat kita Gue berusaha untuk sebisa mungkin Menjauh dari PRS Dan kita Oleng Pake oleng segala Astaga Udah lah bodo amat Gue udah Susah banget ya Struggle banget di Las Vegas ini Tuh Struggle parah temen-temen Bener-bener gak Enak banget mobilnya Menurut gue Gue gak tau faktor setupnya Atau Emang Bannya licin disini Yang jelas susah banget Nyetir di Las Vegas temen-temen Gue tinggal 4% juga Kayaknya Harus kesalip sama PRS Kita harus puas dengan posisi ke 7 Yaudah lah ya Kita kesalip Red Bull Gimana lagi temen-temen Ke strip Ayayay Udah gak bisa temen-temen Gue coba untuk defense disini Gak bisa Of course PRS kita 0 juga Aduh Gue coba dive Gak mungkin Terlalu jauh Kalian bisa liat ya PRS nya powerful banget disini Oke Gue exit Dari PRS Dan kalian misalnya RS nya juga habis Haa Gigi Kita cuma naik 2 posisi temen-temen In the end Setelah apa yang kita lalui Dari tadi fight nya Bagus banget di awal Tapi Setelah itu kita melempem guys ya Kelemahan Khas Ya kita gak bisa Of course kita gak bisa ngelawan Di RS segitu panjangnya Temen-temen ya Jadi kita Dari sasaran empuk terus Dari tadi Kesalip 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 di diara Kesalip di diara Satu persatu Kita di absen temen-temen ya Lewis Hamilton guys Driver championship coy Gokil Mercedes Juara dunia ke 8 nih dia Gila 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 coy Lewis Hamilton guys ya Louis Hamilton WDC guys Gak nyangka coy Gokil Mantap sekali Louis Ini dia Juara dunia ke 8 kita Max first upen Agak melempem ya Tau kenapa Alpin P3 loh GG Lecler P2 Tadi memimpin beberapa kali balap Tapi akhirnya kesalip juga sama Louis Alright Itulah Balapan yang Sedikit menjengkelkan Kita naik 2 posisi sih Not bad Tapi tetep aja Yuki sudah fast slap Gue udah gak bisa lagi Susah banget Hulkenberg juga naik 3 posisi Dari paling belakang Not bad juga Ayayay Standing kita Untuk mengejar Carlos Sainz Tampaknya harus pupus Temen-temen Karena kita selisihnya Sekarang 32 poin Udah gak mungkin bisa ngejar ya Uh Max first upen ternyata 36 poin Gak bisa lagi Oh ternyata battle nya sama Max first upen Guys ya Louis Hamilton Dan disini Red Bull sama Mercedes 12 poin doang Masih bisa Untuk mendapatkan konstruktor di Abu Dhabi guys ya Nice ini keren banget Wow what a race So ya itulah guys Race yang sedikit Membetekan ya Untuk mbak Siti Karena Kita jadi sasar kempuk banget Tadi di lurusannya Las Vegas Street line speed kita kurang Dan Front wing gue Yang tadi 15 itu Gue udah merasa Cukup rendah Kalau gue rendahin lagi Kayaknya gue bakal Lebih oleng lagi Ketika manuver di tikungan Jadi gue masih Gak menemukan Setup yang pas disini Atau memang mobilnya Yang gak capable aja Masih belum bagus Untuk track Las Vegas ya Untuk Ya namanya juga kita Pake khas ya Jadi Tadi kita sasar empuk banget Di straight line So Ya Gue agak Agak lega aja lah Yang penting kita Naik 2 posisi juga Dari posisi 9 Not bad Kita ngalain Aston Martin Dua-duanya Akhirnya gak Di depan kita Gak di atas kita Jadi Kita cuma kecolongan 1 Alpin ya Pierre Gasly Jadi it's okay Gak terlalu masalah Dan ya Itu aja hari ini racenya Kita masih ada 1 lagi Abu Dhabi temen-temen Kita lihat aja Kayak gimana nanti Petualangan Mbak Siti Di Abu Dhabi terakhir Kita finishin ya Finish strong ya Untuk Haas Seharusnya kita udah lock Di posisi 4 konstruktor Dan juga 7 Di driver standing Not bad juga untuk Pertama Mbak Siti ya Oke Itu aja hari ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like videonya Tinggal komen di bawah Share ke temen-temen kalian Dan for subscribe Klik the subscribe button Bantu gue ke Setelah lebih subscribe Beli tahun yang semua bisa See you in the next race Or video bareng Peace out I'll see you in the next race